bismillahirrohmanirrohim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada video kali ini kita akan membahas komponen sistem starter elektrik starter yang menggunakan energi listrik disini ada unit sepeda motor dan juga posisi dari masing-masing komponen pada sistem dan disini ada motor starter ini gambar aslinya biasanya dekat dengan mesin karena tugasnya menggerakkan oros engkol oke langsung saja komponennya ada aki ada screen ada kunci kontak tombol starter ada bendik atau relay ada motor starter ada kabel-kabel oke kemudian aki atau baterai kita bahas sebentar ada dua jenis ada perlu maintenance atau perlu perawatan ada maintenance free atau tidak perlu perawatan atau bebas perawatan kalau perlu perawatan ini contohnya aki basah kenapa aki basah? karena diisi oleh air aki disini ini ada 6 sel isi air aki kemudian sepanjang dia dipakai airnya akan menguap sehingga berkuranglah jumlah air aki makanya dia perlu isi ulang lagi ini namanya perlu main maintenance misalnya disini kurang dari batas garis lower jumlah aki nya maka perlu ditambahkan lagi makanya dia perlu dikontrol terus makanya perlu maintenance berbeda dengan maintenance free atau bebas perawatan ada dua jenis ada aki kering ada aki gel kalau aki kering dia tidak usah diisi lagi karena disini sudah di selotik atau sudah di oleh yang tetap ya ini perlu dibongkar makanya dia gak usah diisi lagi kemudian ini aki gel perisinya bukan air lagi tapi gel makanya gak perlu lagi diisi dengan air aki makanya dia free maintenance atau maintenance free kemudian kita lanjut ke spesifikasi aki ada tegangan ada ampere hours kalau di aki ampere hours ya ampere itu adalah satuan dari arus listrik hours itu artinya jam ada berbaca macam ada 3,5 ampere hours ada 5, ada 5,5 ada 6, ada 7 kemudian arti-arti dari angka ini misalnya 5 ampere hours jadi dia mampunya aki mengalihkan arus 5 ampere selama 1 jam pun sama dengan 3,5 dia mampunya 3,5 ampere selama 1 jam 5,5 ampere selama 1 jam 6,0 ya atau 6 ampere selama 1 jam 7 ampere selama 1 jam kalau kapasitasnya 5 ampere hours misalnya pada suatu aki tapi mengalirnya dia bukan 5 hanya 2,5 ampere hours hanya di 2,5 maka dia kuatnya bukan 1 jam tapi kuatnya 2 jam 2,5 selama 2 jam 2,5 kali 2 sama dengan 5 ampere hours bagaupun sama dengan 6 ampere hours kalau mengalirnya bukan 6 tapi 1 ampere maka kuatnya 6 jam ini 1 kali 6 makanya totalnya 6 ampere hours itu pengertian dari tegangan dan ampere hours pada aki oke skring skring ada 2 jenis skring blade skring cartridge atau kabung ini gambarnya seperti ini ini biasanya ada di mobil-mobil tua mobil yang produksi 80an ke sana 80-70 kemudian skring blade gambarnya seperti ini warna-warna ini menyimbolkan kapasitas dari skring kalau biru 15 ampere hijau 30 ampere merah 10 ampere putih 25 ampere kuning agak pekat 5 ampere kuning 20 ampere ini dipakai pada sepeda motor dan juga pada mobil-mobil yang terkini yang produksi terkini oke arti dari simbol-simbol ini merah berarti arus yang mengalir kalau lebih dari 10 ampere dia akan putus kalau kurang dari 10 ampere tidak putus kalau skring yang warna biru contohnya kalau arus yang mengalir 31 ampere dia akan putus kalau arus yang mengalir 29 30 atau 28 atau 1 ampere maka dia tidak akan putus sama dengan skring-skring yang lainnya sesuai dengan warna kemudian fungsi komponen pada sistem starter sepeda motor ada api menyimpan arus tugasnya untuk disupply atau dikirim atau di transfer ke motor starter jadi menyimpan jadi menyimpan sebagai tenaga arus listrik yang akan dikirim oleh motor starter kemudian ada skring skring ini sebagai pengaman rangkaian listrik jika terjadi course rating course rating ini akan mengakibat arus mengalir itu besar makanya perlu skring pengaman ini ada skring biru berarti kalau arus mengalir lebih dari 10 karena terjadi course rating dia akan putus sehingga tidak terjadi aliran lagi makanya rangkaiannya aman makanya dia fungsinya pengaman rangkaian listrik kemudian ada kunci kontak untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik dari baterai ke lampu-lampu klakson dan lain sebagainya jadi kalau on masih nyambung kalau off tidak nyambung kemudian tombol starter ini dia menghubungkan arus dari baterai ke relay jadi kalau tekan terhubung arusnya dari baterai kutub positif menuju relay atau bendik atau selenoid kemudian kabel-kabel ini sebagai penghantar arus listrik atau jalannya arus listrik kemudian ada bendik menghubungkan arus besar dari baterai ke motor shutter jadi dia tugasnya menghubungkan arus besar disini misalnya dari aki disini misalnya menuju motor shutter ini arus besar nah dia dihubungkan nanti di dalamnya ada plat jadi terhubung kemudian motor shutter tugasnya memutarkan crank shaft atau poros engkol kalau ada istilah crank shaft atau poros engkol sama aja jadi dia tugasnya memutarkan crank shaft atau poros engkol agar mesin hidup mengapa hidup karena crank shaft ini kalau ditukar sekernya naik turun kalau naik turun nanti terjadi siklus kerja motor atau siklus kerja mesin sehingga mesin hidup itu penjelasan mengenai fungsi dari komponen-komponen sistem starter pada sepeda motor mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh